Resmi menjadi Ketua Umum PSI, KSA mengaku belum ada parpol lain yang menjajaki untuk bergabung dalam koalisi. Partai Solidaritas Indonesia sampai saat ini belum menentukan sikap terkait arah politik dalam pemilu 2024. Meski demikian, PSI memiliki patokan yang mengacu dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Tradisi soalan ke patah politik lain juga rencananya akan dilakukan. KSA menyebut, dirinya bersama jajaran pengurus PSI juga akan menghadap ke Presiden Joko Widodo. Saya sudah tekankan semua ke teman-teman PSI. Untuk pemilu kali ini kita berpolitik dengan gembira, santun, dan santuy. Untuk sekarang belum ada Ketua Parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain untuk menghubungi. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano. Saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami dari PSI soalan ke Partai Barindo. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengucapkan selamat kepada Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, usai menjadi Ketua Umum PSI. Puan berharap KS Ang bisa amanah dan bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Puan juga mengajak KS Ang ikut PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Saya sampaikan selamat untuk Mas KS Ang, sudah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas KS Ang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas KS Ang ikut PDI Perjuangan aja yuk.